Intro Ayo, ayo, tolong, monggo, enjal, saori Golepon, kabit, otor, supaya, ore, pao Ono, nanda, kuntetan, hengki, laut, barangkos, bintang, juma, ono, neng, jete Sao, 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 sao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku ini lho rada lemes, kalian berdua ini senang soalnya kenapa Kenapa? Diperpanjang Tadinya dijawab dua episode Enggak, saya enggak bisa mbak nanda Kenapa? Enggak mungkin saya diperpanjang Kok bisa? Karena jadahnya cuma empat episode Enggak tambah dua Oh jadi doain kalo yudo sama satunya tb Enggak boleh-boleh nyuansang Mas tb itu saudara sendiri Masya Allah Kusmiftah Namanya kan mau kita ganti Apa? Yang dulu kan adik tb saya hengki bete Gara-gara mereka pulang itu ya Jadi bete Oke pemirsa Aduh sahur hari ini kira-kira lauknya apa ya Ditemenin siapa? Terus aku ditemenin siapa? Aku nih ruwondo terus loh selama Ramadan berkali-kali Kurak rosok tak kansa nih ben sahur tak kansa nih ben sahur tak kansa nih Kamu gak pernah menerima kenyataan Nanda Peraro, Nanda Peraro Mana? Usahamu itu loh mana? Masya Allah Memperbaiki kamu paling tidak keturunan gak bisa diperbaiki yaudah Packagingnya sammen sewelek Gerombi angin ini Yowis Keuangan lah paling gak Yowis Nanda itu kudurit di kapaknya Paling gak awakmu sebagai lelaki Kudu Nisori Kudu sampe enduri Ya aku bisa endek kalo nisori neng Tambah endek heng Maksudnya awakmu tetep ngalah selalu ngalah Yowis ngalah Yowis ngalah Ngalah sammen Aku sebelum pengen tau kira-kira sammen memperbaiki diri ini lewat apa Jangan dijawab Tutupen canggamu Yowis Astagfirullah Tutupen Botolmu Jangan Oke kita sabar dulu ya Ya oke Ada lemper di sebelah kanan kiri Aduh Kayak borjong Anak gadang Itu bukan lemper Itu bukan lemper Nanda Apa? Itu armar Coba langsung aja kita siapa Assalamualaikum dari mana ini Bu? Dari Dari Maron Probol Oke kita kasih tombol tangan Pantes ini mau ambil bus studio asem Ambu tape Ijo 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 itu membawakan arti Yaudah mes Gak usah mbak si ibu ibu Apa yang kamu lakukan Apa? Jawab Ijo itu tandanya ini loh jodoh Terus 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 Saya mau lakukan ini apa Dan isok saya berubah dirimu yang api Wajah gak isok gak mungkin Badi silikon Badi apa anak gak isok Gak isok Gue percaya dengan aku Kenapa? Aku marah ini tak mondok Nah Ini seorang lelaki sejati Ya kayak ini Arap jadi setat Iya Sek Sek Hei Hei Aku harus balapan ini mandalika apa Bagaimana? Ustadz Oh ya Allah Ya Allah Sampai mondok Aku harus mondok Ya Allah Bundet Awakmu mesti harus mondok Ini gue ini Pondok pesantin Uraji Nanti Mondok pesantin Kalah 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 Mondok Ijo Eh Kalah kalah Mondok apa? Mondok di rumah tangga Kuk Aku ratu ya Omah Ngontrak Oh Allah Jadi gak memperbaiki diri Memperbaiki diri saya Dewas aku Nangis Bersyukur Akhirnya tidak ada Elek Aku titipkan Dia Lanjutkan Perjuangan Untuknya Nafkai Dia Belanjai Belanjai Aku yang nikah Tambah kilo Kenapa aku Bokong napkai Belanjani Aku yang rabi Yang Aku Rata Ya Sese Ini musti Bocot Nanda Kamu pasti lupa Ya Allah Nanti aku gak dibayar episode ini Oke deh kalau gitu saatnya Pak Rowem kayak menjadi Sultan, itu yang dua hari kemarin. Transaksi penjualan lebih mudah dengan Sultan P, terima pembayaran dengan metode apa saja dengan fitur yang namanya QRIS. Nah yang sekarang itu lho, set set set, masih buat-buat ya. Waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan Sultan P, persembahan dari Telkom Indonesia. Oke. Pemen kurung di wajah atau mas? Belum. Dan juga memilih BBM untuk kendaraan kesayangan itu gak boleh sembarangan. Hal ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat dengan baik agar kamu pun bisa hemat. Nah kalau kamu masih belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi MyPertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina, menggunakan MyPertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran yang menarik. Masya Allah. Untuk itu. Yuk, download aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Sudah ada di handphone-ku MyPertamina. Hengki lancar, nanda lancar. Kamu. Lancaranmu, jangan lupa tetap nginap di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya. Bener. Bener. Apa itu, tagline-nya? Dengan alamat Jalan Termo 6878 Surabaya. Bentar, bentar. Soalnya aku sebelahnya lantai salah, alamatnya rumah sakit. Rumah sakit. Alhamdulillah. Lantai tidak di rumah sakit. Sebelahnya. Di Hotel Mercure Grand Mirama. Oke, kalau begitu. Untuk awa ini Ben ngerti. Untet ini kok mendoe. Anu bener-bener tengahkan. Aku tak mendoe waddon. Apa temanya ini? Kondok Romadon. Kondok Romadon. Kok sama mendoe waddon? Aku mau ikut temanya ngejarin ngolo jari mbak Rizkyku loh. Kok Rizky? Apa? Kok sama mau ngomong Rizky? Ben, bingok kuntet ini mendoe bener-bener tengahkan. Ben, isok-isok di asini. Ben, isok dati. Siwa ngapik penanganan. Aku Rizky, membersih jiwa saya. Membangun jiwa saya. Bersih omadjamu bisa. Nggak membersih diri itu gampang. Tapi jiwa yang ngangir. Oke, oke. Coba saya ini susunan. Gue ini dalile bareng. Gue saya disusunan. Dalile apa? Dalile apa? Dalile apa? Eh, ini kalau kopi amin. Kalau bekerja nase, ngondalan dalile. Saya harus percoyok. Artmu mendo, Rizkyku jaki bisa ini dalile, ini niatnya. Dalile apa? Apa? Allahumabariklah Nabi Mara Jaktan, wakin ada banar. Ini loh. Ini nggak doa. Kalau kamu lagi ngomong-ngomong, tapi menggairah mangan rambadok. Kalau yang lebih lemas. Kalau tidak ada yang kamu. Terus, ditimbali. Terus ditimbali susulan. Susulan, pengen isok diterima. Coba. Tidak, susul. Tidak, saling disik. Oke, kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nongko, minumnya susu. Cakup. Hei, orang probolinggo, I love you. Tapi bohong. Ada aja. GR. GR sampean. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Kita masuk ke malam ketiga bulan Ramadan. Yang hari ini kita mengambil tema sesuai dengan disampaikan oleh Mas Kuntet tadi. Mondo Ramadan. Jadi Mas Kuntet ini dimana-mana menganggap saya saudara. Karena kalau ketemu saya langsung saya bilang, Saudara siapa? Tidak kenal. Tidak kenal. Saudara siapa? Pak Jokowi sama menganggap saya saudara. Tuh. Kalau ketemu saya sama bilang, Saudara siapa? Ini saya harus datang ke sini nih, Nanda. Kenapa, Pak? Padahal di saat yang sama ada acara di Istana Negara. Masya Allah. Kenapa saya datang ke sini? Kenapa? Karena di Istana saya enggak diundang. Meskipun ada acara. Kan saya bilang ada acara. Yang ada acara. Saur bareng Pak Jokowi. Saya kemarin malam pertama itu malah saur bareng Pak Jokowi. Masya Allah. Saya di kamar, Pak Jokowi di TV. Jadi sahur bareng. Menurut saya sahur bareng. Menurutmu. Iya, menurutmu. Itu lupa. Iya. Ini yang niku lupa. Kedai terusnya jujur. Tidak ngerti enggak. Jadi kan buat yang jujur ini beripun. Lapa, para jujurku. Terusnya di Istana. Tapi di Meriki. Mongko. Sahur pertama kali lupa. Gitu. Bukan saya bilang. Saya bilang. Di saat yang sama ada acara di Istana. Tapi saya datang ke JTV. Kenapa? Karena di Istana saya enggak diundang. Wah, kira-kira dong. Gitu. Hei, tak pelenggoknya bener lucu. Oh, bener lucu. Orang lucu. Enggoknya bener. Enggoknya bener. Enggoknya bener. Enggoknya bener. Enggoknya bener. Malam hari ini kita berbicara tentang Mondok Ramadan. Bahwa Ramadan itu tidak hanya dimaknai sebagai bulan puasa. Tapi juga sebagai bulan tarbiah. Tarbiah itu artinya pendidikan. Kalau Mas Kunde ini jelas. Kalau dilihat dari wajahnya dia santri yang berpendidikan. Maka gelarnya adalah MSC. Apa itu? Merongos sak cangkemi. Jadi, Ramadan dimananya sebagai bulan pendidikan. Kawah candra di muka. Yang di dalamnya kita dilatih oleh Allah untuk membersihkan. Baik membersihkan diri maupun membersihkan hati. Bahkan membersihkan harta yang kita miliki. Mengambil momentum Ramadan. Bagaimana memperbaiki hati? Ya, salah satunya dengan puasa. Maka kita akan ngomong banyak soal. Apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Sehingga Ramadan ini tidak berlalu sia-sia. Karena biasanya orang masuk Ramadan itu kan anget-anget ayam. Di awal Ramadan semangat banget itu kan. Majid penuh sampai luar. Begitu pertengahan Ramadan biasanya Alhamdulillah softnya maju. Maju ke depan. Tentunya ini tidak kita harapkan. Makanya kalau Ramadan tahun sebelumnya kita mendapatkan himbauan dari pemerintah. Supaya tidak terawai di majid. Ramadan ini Alhamdulillah sudah dapat. Persoalannya adalah kemarin kita dihimbau pemerintah tidak terawai di majid. Katanya pemerintah anti-islam. Ah, sekarang tidak dihimbau. Ternyata juga tidak berangkat. Itu namanya kurang ajar. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi. Hanya ada di acara apa Ibu? Sahur bareng kusmifta. Ayo dolur. Nambah. Barokah. Pemirsa kesayangan aku. Cuma ada di sini loh transaksi penjualan lebih muda dengan Sultan P. Terima pembayaran dengan metode apa saja dengan future namanya QRIS ya. Waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan Sultan P. Tampai Indonesia. Tampai Indonesia. Oke ya, saya ngiki. Di SPBU Pertamina menggunakan May Pertamina. Terus dapat poin. Juga diundi. Hadiahnya macam-macam. Kapan lalu itu ada motor gede. Ada umroh. Hadiah yang paling utama adalah menikahi janda satu-satunya di Jawa Timur. Alhamdulillah. Terima kasih May Pertamina. Sepelah langsung ngomong janda tiba-tiba. Hai para janda. Eh, hai pemirsa. Hai. Hai. Loh, si banter bu. Hai. Gitu bu ya. Hai ibu-ibu pemirsa. Hai. Buah kemumu dimakan ikan. Atau. Senyumu Gus Mifta. Tak bisa kulupakan. Salam. Henggy bales. Ikan sirip. Rata kulitnya. Jaka. Saat adan maghrib Surabaya dan sekitarnya. Ini sahur ya. Sahur. Sahur. Kota gue seluai. Aku juga buku. Sahur. 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 Bales. Ini dia lho. Ini dia lho. Apa? Ijo-ijo. Saya berpulinggo. AC. Ayo subuh. Udah. Udah. Udah dinyo. Itu parian. Itu parian. Itu parian. Ini pantesan murah. Ucun. Ucun. Ucun larang dulu. Ucun larang. Terus laris. Aku mau masaknya jandanya lagi. Iya. Saya bilang ya Nanda ya. Hanya karena pernah terluka. Tak berarti kamu harus takut mencinta. Kenapa? Karena ada seorang yang tepat di luar sana. Cik. Cokong. Ini cak ini. Caranya mencinta. Ini lebih larang upgrade. Europamu dandani bareng di makeover. Sekarang kamu pergi ke Singapura. Suntik. Solikin. Apa yang lho? Silikon. Solihin. Solihin. Silikon kembali. Silikon. 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 Jadi dokter solikin. Oh iya iya. Aku bisa mau ngomongan. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Tarbiah. Bulan Pendidikan ini supaya Ramadan lebih bermakna bagi kita. Tentunya banyak hal ya. Kita itu kadang-kadang usia udah 40 tahun 50 tahun. Usiamu Piroh? 47. 47. Kok itu woman rai mu? Satu waknya. Wak itu waknya ya. Kita ambien boknya ini ngidamnya kalender. Jadi rai ini boros. 47 ini gak aku tau dad. 47 ini gak aku tau. 47 ini banci. Banci. Ini ngomongin banci. Ini apa ngomongin kalau anu ini. Maksud Ramadan udah dibanci ya ojol lah. Boten lah. Wondue. 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 Jadi usia kita kadang-kadang sudah sekian. Tapi kadang-kadang belum pernah kita merasakan Ramadan sebulan penuh itu full. Full bahagianya, full khusuknya. Ngelalaki onoi gitu kan. Awal Ramadan. Semangat banget. Begitu pertengahan Ramadan sudah mulai menipis. 10 hari terakhir terus mulai umbah-umbah rodong, ngisai toples. Wisi ngisi panganan. Jadi dipikir itu-itu saja. Sehingga kemudian dari tahun ke tahun Ramadan ya berlalui begitu-begitu saja. Gak ada impact-nya. Gak ada efeknya itu. Padahal Ramadan bagi Nabi Muhammad SAW menjadi bulan peningkatan. Artinya apa? Aktifitas kedekatan kepada Allah perlu kita tingkatkan. Ibadahnya perlu di-upgrade. Sementara kita hanya upgrade rekening dan pendapatan. Walaupun saya memahami perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Hehehe. Iya, iya, iya. Hehehe. Apalagi ibu-ibu sekarang bu, kalau di kota bu sosialita itu bu, jilbab dan brosnya itu tergantung profesi suaminya. Hehehe. Iya. Kalau profesi suaminya musisi, itu kan brosnya kayak gitar. Ada teman saya itu jamaahnya suaminya itu profesinya tukang taman, brosnya pot, sak kembangi. Sehingga paling ciloko profesi bu jenis pelawak, brosnya wujudnya cangkem. Bapak, ciri-ciri ini wanita cantik ini beripun, Bapak? Ciri-ciri ini wanita cantik. Kalau dipandang menyenangkan. Kemudian yang kedua, di perintah dia manut. Khusus ibu-ibu profolingku saya bilang. Istri yang baik, suami belum minta, istri sudah nawari. Malam Jumat suaminya di kamar, ibu teriak. Mas, untone pun siap. Siung, untone. Gak lupa. Gak lupa. Gak lupa, gula-gula. Gak lupa, gula-gula. Gak lupa, gula-gula. Malah waro-waro. Gula pun siap, siang-gula ngeresak. Inpo, info, dah. Saleh, saleh, saleh. Malah. Tapi kalau kuntet nikah dengan janda, insya Allah. Tidak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda. Al-Jannatumustakun diarbain. Surga itu merindukan empat golongan. Mudah-mudahan semua pemirsa dan ibu-ibu disini termasuk empat golongan ini. Amin. Coba dirindukan sama manusia saja bahagia. Apalagi dirindukan sama surga. Maka kita doakan insya Allah kuntet masuk surga pertama kali. Amin. Berakan habis sholat subuh. Amin. Berarti bersubuhan modern. Sementingan ngebus surga. Ngebus surga terus anakku piye. Anakku cilik-ciliknya. Aku ngerti. Apa yang kita doakan cepat mati. Berarti yang kita seneng menghubuh jumuh. Iya. Ya Allah nge. Orang. Sumpah orang. Tiba-tiba ya awak mungkin seneng karena uang merongos. Si. Kita anggok cukit. Botol. Merongos kiwana tembungi otet. Merongosong berbunyi nyaring. Tak kosong. Tak kosong di guna. Ya ampun. Ingat merongos adalah mingkem yang tertunda. Cendingi sumi. Sumi susah mingkem. Jadi merindukan satu Talil Quran Orang yang membaca Al-Quran Maka bulan Ramadan ini Rasulullah pernah mencontohkan Jadi Nabi Muhammad itu bisa Biasa menjumpai Malaikat Jibril Untuk setoran hafalan Quran Jadi Nabi Muhammad yang membaca Yang menyimak siapa? Malaikat Jibril Nah tentunya ini akan menjadi aktivitas yang menyenangkan ibu-ibu Daripada mengurumpi gitu Kemudian yang kedua apa? Wahawi tulisan Menjaga lisan Surga sangat merindukan orang yang menjaga lisannya Ya sebelum break saya sampaikan Bu laki-laki itu kalau menangis yang ditutup matanya Perempuan itu kalau menangis yang ditutup mulutnya Kenapa laki-laki menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki sadar diri dosa paling banyak seorang laki-laki berangkat dari mata Perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya kenapa? Karena perempuan juga sadar diri Bahwa dosa perempuan paling banyak berangkat dari mulutnya Cangkemnya Maka pengen selamat? Jagalah mulutnya, cangkemnya CO2T Cocotnya Apalagi yang diridukan Kita akan kembali setelah yang satu ini Gak boleh tadi Dijaga cocotku Ya tapi gak Bukan berarti gak boleh ngomong, gak bayaran Kamu gak ngomong Oh iya langsung-langsung Oke kita akan break dulu sebentar ya Haus, aku mau mimi Haus akan kasih sayang Kita balik lagi di Saur Barang Gosmifta Ayo dolur Nambah Warokta Nah amaran-amaran apalagi yang bisa kita lakukan Contoh Saya pengen menjadikan masjid itu sebagai sentral Masyarakat dalam semua hal Selama ini kan masjid itu hanya menjadi sentral ibadah Tapi bagaimana kemudian masjid di bulan Ramadan itu Kita jadikan sentral ekonomi umpamanya Kayak beberapa masjid di Indonesia itu Kalau Ramadan itu ada aktivitas ekonomi Sehingga apa? UMKM hidup Saya kemarin ketemu Pak Jokowi di Lampung Saya bilang Orang Indonesia itu aneh Pak Jokowi Kenapa Agus? Ada bantuan untuk orang miskin Semua orang ngaku miskin Terus kemudian ada bantuan lagi untuk UMKM Semua orang ngaku pengusaha kecil Saya usul Pak Presiden Apa Agus? Bantuan untuk orang gila Kira-kira kuntat nyaku edan apa orang Gitu aja hool Ngaku masjid Kulung edan Pak Presiden Edan lo ngaku gitu loh Kemudian apa? Fungsi sebagai pusat pendidikan Pusat pendidikan Selain memang masjid merupakan sentral dari pusat ibadah itu sendiri Nah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan apa? Salah satunya Memperbanyak ikhtikaf di masjid Waktu yang paling baik Minta sama Allah Nangis sama Allah Berkeluh kesah Atas semua masalah yang kita hadapi Saya selalu mengatakan apa? Ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat Gemba tidak pernah dibuat tanpa kunci Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi Insya Allah Kenapa anak SD mau menaik kelas harus diuji? Iya Karena gak mungkin soal itu dibuat tanpa kunci jawabannya Sebelum Allah memberikan kita masalah jauh hari Allah sudah memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi Maka apa? Kenapa kemudian dikatakan Fafiru ilallah Segeralah kamu lari kepada Allah Ibu-ibu kalau punya masalah Probo linggo mohon maaf Larinya ke majid Sambar sama Allah Apa status di Facebook? Status WA Status Facebook Dan kadang-kadang lucu Kita itu sering nyindir orang Melalui status WA kita Status Facebook kita Maka begitu orang membuat status kita Kadang-kadang kita marah Eh, saya kasih tau ya Kalau ada orang membuat status Kemudian kamu tersinggung Bukan statusnya yang salah Tapi hatimu yang bermasalah Betul Bukan statusnya yang salah Tetapi Hatimu yang bermasalah Kalau kayak saya itu kan orang yang biasa dibuli Terakhir ibu-ibu ingat Gue sempurna dibuli soal apa? Wayang Sebelumnya gereja Sebelumnya klub malam Dan saya gak pernah sakit hati Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca Jadi gak tau Saya memahami Mulut orang itu banyak Mulut netizen itu banyak Sementara tangan saya cuma dua Saya tidak mungkin Membungkam mulut semua netizen Tapi yang bisa lakukan adalah Menutup dua telinga saya Dengan menggunakan dua tangan saya Nah Nah Praktis Praktis Iya Gue nutup canggamnya orang Jura bisa Bang 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 Beda saya ini dilawan Yang perlu diingat adalah Perempuan hari ini adalah Ahli sejarah Jadi sekali saja suami punya masalah Seumur hidup kayak lingan Terus Ingat terus Tahu banget bu Ahli sejarah Makanya kalau Tuhan Menakdirkan saya nikah lagi Saya pengen nikah dengan orang Arab Jadi kalau istri saya marah Setelah saya mendengarkan Tartil Quran Eh Iya 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 Saya juga ingat Zaman Guhsdur Guhsdur dulu Zaman orde baru kan Di Intel Terus sama Intelligen Guhsdur ketemu dengan Kiai-Ki'i Akhirnya Ada intel ngawasi Guhsdur karena tahu Dilihat sama Intelligen Akhirnya dia bilang sama Kiai-Ki'i Tolong Mulai sekarang Bicaranya menggunakan Bahasa Arab Akhirnya intelijennya pulang ditanya sama pimpinannya Gimana tadi rapat kiai-kiai? Santai, komendan, aman, kenapa? Kiai hanya saling mendoakan Jadi apa? Kita gunakan Ramadan itu Sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Ya kurangilah medsosnya Nangis sama Allah Jadi begini Bapak ibu yang saya muliakan ya Pemirsa Saur JTV bersama Gus Uta yang saya cintai Allah itu kalau mau komunikasi dan pengen omong-omongan dengan kita Kadang-kadang malah ngasih masalah Kalau Allah ngasih masalah sama kita Itu tandanya Allah pengen lebih intim dengan kita Makanya ketika orang dikasih masalah Biasanya tangannya diangkat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Kita itu ingat Allah ketika ada masalah Makanya kenapa Allah kalau kangen sama kita Malah ngasih masalah Karena kebanyakan kita menjadikan Allah itu Seperti ambulan Diingat dan dicari ketika butuh saja Mau kau ya ambulan Kalau saya, saya bilang Aku tanpa Allah Bagikan ambulan tanpa Uwi, uwi, uwi Aku malah Galau gara-gara nanda Aku tanpamu Seperti sego kucing tanpa karet Ambiar Ambiar Kita itu Kalau Allah pengen omong-omongan Pengen komunikasi dengan kita Allah kasih masalah Eh Miftah kamu tak kasih masalah Maka begitu manusia dikasih masalah Langsung dia mengembalikan sama Allah Allah, Allah, Allah Dan ingat Kalau Allah sudah tidak mau ngomong dengan kita Biasanya dikasih kesenangan, kebahagiaan Sesuatu hal yang terus menerus menyenangkan Kayaknya dihujur Gara-gara isti Allah Istidrat Kalau sudah seperti itu Itu barangkali Allah pengen menjauh dari kita Ma'udhu, bila minta Dikasih penak Terus maksiat tetap penak terus Jika gak pernah sholat Uribnya penak terus Sehingga orang mengatakan apa? Aku gak perlu sholat Uribku kepenak Dia lupa Bahwa itu adalah cara Allah menjauhkan dirinya Yang lebih celaka lagi apa? Sebenarnya orang Dikasih masalah sama Allah Tapi tetap gak keilingan Karena khususnya Allah Sudah dikasih masalah Sudah dikasih musibah Tetap gak mau lari kepada Allah Ini paling bahaya Kamu tak kasih masalah Serah urusan aku Tepat keilingan sholat Ngopo Sosok paling yang sholat Tetap aduh Tetap gak dikasih apa-apa Ini adalah orang yang paling celaka Makanya ibu Ramadan ini Kita jadikan momentum itu Bila perlu nangis sama Allah Saya jadi ingat ya Dulu ketika saya menjadi James Bond Jaga masjid dan kebon Itu ada kawan saya itu Kalau itikaf Bangun kiamul layel Dia itu pasti nangis Lah saya itu gak bisa nangis Akhirnya saya mendekati dia yang nangis Tetap gak bisa nangis Saya mendekati orang yang doa Minta diampuni dosanya Tetap saya gak bisa nangis Sampai akhirnya malam 27 Ramadan Saya menangis Saya menangis Bukan karena saya ingat dosa Saya nangis karena sedih Kenapa saya gak bisa menangis Orang nangis karena dosa itu gak susah loh Kamu lebih gampang menangis Kalau Fee sahurmu gak dibayar sama Pak Irman Pasti kamu nangis Pasti Nangis tenang Nangis tenang Nangis tenang Ngerasa badan tenang Kalau langsung Sangun apa Baju wangi loh Ya Baju wangi Oh baju wangi tau Tapi kumpet ini nangisnya tanggal-tanggalan Tiap tanggal 20 Kumpet selalu nangis Kenapa? Wih saya setoran Wih Saya setoran Pantesan Mobilikum Dan staturnya Didit Mobil kredit Maka ini Menjadi Betul-betul Menjadi momentum Ketika kemudian hari ini Begitu banyak ujian Yang ditimpakan oleh Allah Kepada kita Cobaannya banyak Kok cobaan banyak Si bah Iya Kalau cobaan pasti banyak Karena kalau sedikit Namanya cobain Cobain Ya makanya Kita harus menjalannya Menjalannya secara ikhlas Dan ciri-ciri ikhlas itu adalah diam Kenapa? Karena kalau ngomong Namanya iklan Iya Iya kan? Kalau ngomong namanya iklan Jalanannya semua ujian itu Dengan penuh ketekunan Dan keikhlasan Beribadah Dengan cara konsisten Dan istiqomah Kok istiqomah berat bah? Iya Istiqomah pasti berat Karena kalau ringan Namanya istirahat Wah kek Wah kek Kan mondok romadon Kalau hidupmu diselimuti masalah Bersyukulah Berarti kamu masih manusia Karena kalau diselimuti ujian Namanya onde Onde Dan kalau ibu-ibu Prabowo linggo makan onde-onde Pengen merasakan onde-onde Yang paling nikmat adalah Yang ujiannya ganjil Jadi kalau mau makan Ditong dulu Makan onde-onde Terus kapan Maka Salah satu Solawat Yang saya popularkan itu apa? Hasbi robbi jallallah Cukuplah Allah yang ma'agung Sebagai penolong Jadi kalau kamu punya masalah besar Jangan berdoa Ya Allah Saya punya masalah yang besar Salah Tapi doanya dibalik Wahai masalah Saya punya Allah yang ma'al besar Karena sebesar apapun masalahmu Lebih besar Tuhan Sebesar apapun masalahmu Lebih besar solusi dari Tuhan Cukuplah Allah yang ma'agung Sebagai penolongku Cukuplah Allah yang ma'agung Sebagai jalan keluarku Cukuplah Allah yang ma'agung Sebagai tempat persandarku Cukuplah Allah yang ma'agung Sebagai tempat memintaku Dan kalimat Itu Bapak Ibu Para pemirsa Disunahkan dibaca seratus kali Setelah asar menjelang matahari terbenam Dibaca seratus kali Setiap hari Every day Insya Allah Allah akan memberikan solusi Dari masalah yang dihadapi Allah akan mengabulkan doa-doa kita Dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita Sambil nyapu Ibu-ibu mau masak untuk buka puasa Bahkan Teman saya praktek Istrinya galak dibacakan Subhanallah Tambah galak Ya sadar kok gimana Nah kita akan masuk segmen berikutnya Dengan tanya jawab setelah yang satu ini Oke jangan kemana-mana ya Kita akan kembali lagi Yang ada di acara mana Ibu Sahur Barang Bus Mita Ayo Jolor Nambah Dadah Cuma ada di Telkom Indonesia Transaksi penjualan lebih mudah dengan Sultan Pay Terima pembayaran dengan metode apa saja dengan future curious ya Yang biasanya barcode itu Waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan Sultan Pay Oke Untuk pengerja yang di rumah Memilih BBM untuk kendaraan kesayangan itu gak boleh sembarangan Hal ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat dengan baik Agar kamu pun bisa hemat Nah Kalau kamu masih mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu Kamu bisa menggunakan aplikasi MyPertamina Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina Menggunakan MyPertamina Maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan Untuk mendapatkan penawaran yang menarik Untuk itu yuk kita sama-sama download aplikasi MyPertamina Untuk dapatkan keuntungan lainnya Di download Di download Anaknya Kuntet di download Anaknya Oke sekarang Nanda waktunya apa Pertanyaan Pertanyaan Silahkan adik Kuntet bisa langsung dibaca Dibaca Kuntet Matamu di awas Tanya dong Gus Jawab dong mas Tetangga saya lagi bersih-bersih masjid Tapi dia bersihnya sambil muter laku dangdut Pakai speker masjid gitu Gus Hukumnya gimana Gus Inilah pentingnya regulasi tua perlu diatur Dari siapa? Dari siapa itu? Ini tidak ada tulisannya Oh Risa Yoga Jadi kalau kamu lagi nyapu bersih-bersih mecit Kemudian tuanya lagi dangdutan Malaika di langit teriak Buka titik Jadi apa namanya Tentunya yang namanya konsep adil itu kan Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya Tentunya ketika kita bersih-bersih Masjid kemudian tuanya diputer dangdutan Kan juga kurang pas Ya kalau mau pakai dangdutan ya pakai MP3 saja Kemudian pakai apa namanya? Headset Headset Gak usah pakai speker Kita tidak boleh ngelarang orang dangdutan Tapi kalau seperti itu kan nanti bisa mengganggu masyarakat yang lainnya Makanya kalau mau bersih-bersih Kan saya dulu 4 tahun setengah Yang tadi saya bilang James Buat jaga masjid dan kebon Tugas saya bersih-bersih WC Bersih-bersih masjid dan lain sebagainya Kita biasa juga pakai headset Dengerin musik macem-macem Supaya tidak boring Tapi tentunya jangan mengganggu masyarakat yang lainnya Karena Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya Begitu kira-kira Untuk masalah yang Apa? Ini tadi Anubah Yang masalah tua Hukumnya orang-orang membangunkan sahur lewat tua itu Boleh apa enggak ya? Membangunkan Membangunkan sahur Orang-orang untuk sahur lewat tua Biasanya kan Ada yang teriak-teriak Saur Ada yang nyanyi Ada yang nyanyi Saya dulu pas tinggal di Mejid Kalau jam 3 malam Yang membangunkan masyarakat menurut sahur saya Jadi kalau begitu Saya pegang tualang saya bilang Bapak Ibu kula dereng Sahur Gitu Ini kula dereng Sahur Gimana sama Jeje Orang-orang yang ngopeng ini Cipada Lantulah dulu Mejid yang setempat itu Mejidnya orang Muhammadiyah Jadi ngenes gitu Enggak orang selamatan Orang-orang berkatan Jadi guru saya waktu itu Beda Begitu saya pindah ke Mejidnya orang Eno Saya langsung gemuk Berat badan saya langsung 100 kilo Tapi ya orang Eno dide-dide mangan Ya Sinan mangan Tarilan mangan Sulawatan mangan Tonggone sakit minta didoakan Mangan Delalah Ibu yang sakit mati Makan lagi Makan lagi Makanya kalau dari posturnya Pasti Ibu ini Eno Lemune Yuk pertanyaan dari sini Ayo dari sini Ibu Yang jauh-jauh dari provolingo Ayo Ibu Ayo Ibu Oh itu itu ibunya itu Yang mana Berose ya Allah gede nih Tergantung Kayaknya suaminya tukang gosip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Nur Aini Dari Imaron Cahaya Aini mataku Cahaya mataku Cahaya saya berapa Mata saya bercahaya Oh matanya beracaya Berarti kelilipen Nama lain Nur Aini adalah kelilipen Karena kalau kelilipen biasanya matanya berair bercahaya Menggobuk kelilipen Eh Ibu Nur Aini Ini ada sebuah pertanyaan Ketika kita berpuasa Kita diwajibkan untuk menjaga hati dan mulut Kan begitu ya Terus kemudian Ketika umpama nanti Pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan Terus kemudian Kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Apakah itu umpama Suami kita selingkuh Umpama begitu Otomatis disitu kan Kita sakit hati Begitu ya Nah ketika kita sakit hati Kita merasa Kebencian itu datang dalam hati Pastinya begitu Marah benci dan lain sebagainya Terus Nah apa yang harus kita lakukan Yang pertama Ini seumpama pengalaman pribadi Alhamdulillah Alhamdulillah pengalaman pribadi Enggak pernah Gus ya Tapi aku bilang Oh itu titipan pertanyaan ya Dari sampingnya ya Boleh mungkin Mungkin itu sebuah gambaran Yang apa Yang bisa mengganggu hati aja Gus Mungkin ada Semacam apa ya Apa ya Masalah-masalah yang lain Selain perselingkuhan lah Yang membuat hati kita Mangkel Pastinya kita kan sebagai manusia Ya tak lepas dari Terus pertanyaannya apa Pertanyaannya adalah Cingkat Bagaimana hukumnya ketika kita Merasa sakit hati pada saat Ramadhan Iya pada saat kita berpuasan Seperti itu Bagaimana Perasaan hukumnya Perasaan sakit hati Ya Perlu disyukuri Berarti anda masih punya hati Karena sekarang banyak laki-laki Karena Karena sekarang banyak laki-laki Seperti pohon pisang Punya jantung Tapi gak punya hati Iya Iya Bener Saya tuh gak setuju loh Dikatakan diam itu emas Kenapa Kalau diam itu emas Berarti orang selingkuh itu emas Kenapa Karena orang selingkuh Biasanya diam-diam Diam itu emas Hanya saya pakai Ketika dihadapan istri saya Diam itu emas Makanya ketika istri saya Minta emas Aku diam Ya Allah Dan waktu adalah Uang Makanya kalau istri minta uang Suami Dikasih waktu Dikasih Orang sakit hati itu lumrah bu Tapi bagaimana kemudian Kita segera mengembalikan Semuanya itu kepada Kodok dan kodarinya Allah Namanya saja Hati-hati itu kan Bahasanya kolbun Kolbun itu artinya apa Bulat balik Makanya kenapa Kita diberitakan Berdoa Ya mu kol li bal kulub Sabit kol bi ala dinik Wahai engkau yang Membulat balikkan hati Tetap karena hatiku Atas agamamu Maka kita dituntut Untuk istiqomah Nah Ketika perubahan Suasana hati itu Yang dituntut cuma satu Segera mengembalikan Semuanya kepada Allah Nah kalau kita masih sakit hati Ya lumrah Kita manusia biasa Tapi jangan Berlarut-larut Jangan Apa namanya Terus menerus Kita harus membatasi diri Kenapa Karena Inna Allah Layuhibbul musrifin Sesungguhnya Allah itu Tidak menyukai orang-orang Yang berlebih-lebihan Termasuk sakit hatinya Berlebih-lebihan Apakah orang sakit hati Membatalkan puasa Ya enggak Kan sakit hati Enggak kenyang Iya kan Sakit hati kan Enggak kenyang Kenapa kita Membatalkan puasa Kalau kemudian Diwujudkan sakit hatinya Dalam bentuk emosi Itu tidak Membatalkan puasa Tapi berpotensi Mengurangi Pahala puasa Makanya kenapa Orang puasa itu Artinya Asyam atau Al-Imsak Artinya menahan diri Menahan diri Untuk mengurangi Hal-hal yang negatif Makanya sesuatu Yang boleh dilakukan Di luar bulan Ramadan Masuk bulan Ramadan Enggak boleh kita lakukan Ketika puasa Contoh Kita dibukul orang Balis-mukul boleh apa enggak? Boleh Kalau bulan puasa Siang-siang kita puasa Dipukul sama orang Jawab Sorry Saya sedang berpuasa Balasnya kapan? Nanti habis buka Ya orang Menaan diri Sakit hati Kalau toh Tidak berlebih-lebihan Maafi muskilah Enggak ada masalah Ya lumrah Sebagai manusia Biasa Hati itu kan Kadang-kadang ngepek Kadang-kadang ngelek Maka kita berusaha Secara konsisten Menjadikan hati kita Baik Nguno Tet Jadilah sampai sesu Kamu enggak digaji Sama Pak Irman Ya tetap berhusnudun Baik Ikmin Allahumma Amin Enggak digaji Amin Kita akhiri Pertemuan pagi hari ini Dengan membaca Niat puasa bersama-sama Mudah-mudahan puasa kita Diterima oleh Allah SWT Mudah-mudahan puasanya lancar ya Bu Amin Bisa diterima Allah ya Amin Bisa diterima Allah ya semua amal ibadahnya ya Bu Silahkan Kok saya terus yang nutup ya Sesekali itu Untuk pemirsa JTV JTV dimanapun Enggak berada Mesti aku gara-gara jaga hati Terus Grogi Grogi Terutama lagu ini Kunda ini Kenapa? Jagalah suami Jangan kau sakiti Ridho suami Jadi ridho ilahi Iya sekali Doakan suami Bila jihad menanti Ikhlaskan suami Bila cari istri lagi Sembronol Sembronol Aku setuju Yaudah insya Allah kita besok ketemu lagi ya Dengan suami-suami yang hobi mencari istri lagi Kalau gitu mending saya menjanda Daripada saya punya suami Tapi sakit hati Betul apa-betul? Betul Janda terus dong Insya Allah besok sudah gak menjanda Saya Nanda Desita Saya Hengki Saya Cak Kuntet Kita jumpa lagi besok dalam acara Saur Barang Kumpul 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 Ayo dulur Nambah Barokah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton